Seperti yang tadi sudah disampaikan lewat video dari imam besar Pertamanya dari Paus Paulus melalui sebelumnya itu adalah ketika deklarasi global Ini kan yang menandatangani adalah Paus Francis Kurs bersama juga imam besar di Cairo Nah tentu banyak sekali hal-hal yang akan kita dengarkan lagi Akan kita refresh lagi karena sebenarnya apa sih pentingnya dokumen Abu Dhabi ini terus disosialisasikan Apabila tadi Kardinal Soharyo mengatakan bahwa ini menjadi salah satu misi Karena di akhir dokumen itu ada perintah untuk ayo sama-sama kita men-sosialisasikan ini Terutama terhadap generasi muda sebagai upaya untuk mewujudkan persaudaraan itu semakin erat Di setiap elemen masyarakat di dunia ini Bahkan kalau misalnya mengetahui pasca yang terjadi saat deklarasi global ini dilaksanakan PBB itu di tanggal 4 Februari meresmikan bahwa setiap tanggal 4 Februari itu dijadikan sebagai hari persaudaraan internasional Itu bagaimana pengaruhnya besar tidak hanya di Indonesia saja Berarti di seluruh dunia itu ada krisis rupanya mengapa dokumen Abu Dhabi ini terus harus penting digaungkan Nah langsung saja kelihatannya tanpa berlama-lama saya disini mungkin kita juga harus mengetahui dokumen Abu Dhabi ini Yang paling mendasar adalah persamaan persepsi dulu Jadi kami akan mengundang sejumlah narasumber terpilih yang sudah diundang disini Untuk bersama-sama dengan saya ini kepada yang terhormat Kiai Haji Abu Yasid Al-Bustami Katib Syuryah PBNU Kami persilahkan untuk hadir di atas panggung bersama saya disini Kemudian saya juga mengundang ketua umum persekutuan gereja-gereja di Indonesia Pendeta Gumar Gultong Selamat pagi Pak Pendeta Kemudian saya juga mempersilahkan kepada Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dokter Haji Abdul Muhti Kami silahkan Kemudian saya juga persilahkan ketua konferensi wali gereja Indonesia Monsignor Antonio Subianto Bujamin Masih ada beberapa Kami juga persilahkan ketua umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Maijen Purnawirawan Wisnu Bawatenaya Kami juga silahkan ketua umum Persatuan Umat Buda Indonesia Profesor Dr. Filip Wijaya Kami persilahkan ketua umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Bapak Budi Tanuwi Bowo Dan yang terakhir kami juga persilahkan ketua Presidium Majelis Tuhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Bapak Angkus Ruswana Selamat pagi Pak Baik langsung saja kita mulai diskusi hari ini Selamat pagi Nampaknya bapak-bapak ya saya disini perempuan sendiri tapi gak apa-apa Biasanya perempuan itu merdeka Pertanyaannya pasti harus dijawab semua disini Boleh tutup tangan sekali lagi untuk semua narasumber yang sudah ada di atas pamu Jadi nanti ini sistem untuk seminarnya hari ini Kita ada dua sesi ya di hari ini Untuk sesi pertama adalah yang saat ini Nanti kita akan menyamakan persepsi terkait dengan persaudaraan kemanusiaan ini seharusnya seperti apa Persepsi dari masing-masing pimpinan agama yang kemudian Harapannya ini bisa kemudian disosialisasikan dan pesan-pesannya Supaya membawa persaudaraan kerugunan di antarumat dari satu ke yang lain Dan kemudian nanti di sesi yang kedua itu sekitar pukul 14 Nomolog Indonesia Barat itu yang menjadi hal yang menjadi juga tantangan Ini adalah bahasanya mengenai apa kira-kira sikap Ataupun juga perjuangan untuk mewujudkan persaudaraan kemanusiaan ini ada di dunia ini Baik maksud saja saya tanyakan kepada narasumber yang pertama kami hari ini Memang ini dokumen Abu Dhabi sudah ada sejak 2019 Tapi yang paling diutamakan adalah persamaan persepsi sebenarnya Mengapa dokumen Abu Dhabi ini penting untuk kemudian terus disosialisasikan Mungkin dari yang terdekat saya dulu disini ya Jadi kami berselamat pada konsumer Antonia Sediato Silahkan Selamat pagi kepada Bapak Kardinal, Bapak Uskup Perwakilan dari Kementerian Agama Para pemimpin agama, tokoh masyarakat Ketua Ayasan, Rektor, para pejabat universitas Dan perkenalkan saya juga menyampa Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terhormat, yang dimuliakan Pertama, tadi dalam breaking dikatakan memberi tanggapan dan nasihat kepada umatnya masing-masing Pertama, waktu saya tadi masuk ke sini, melihat dokku di depan Dan saya bersyukur kepada Tuhan Tuhan, terima kasih atas peristiwa ini Waktu saya melihat, ternyata ada Bineka Tunggal Ika Maka sebenarnya tanpa banyak bicara Sebetulnya partisipasi, kontribusi, dan kehadiran para tokoh belintas agama dan kepercayaan hari ini Sudah menyuarakan kesaksian persaudaraan kemanusiaan Yang jauh lebih efektif dan lebih efisien daripada ucapan yang kendak saya sampaikan Sebetulnya ini sudah kesaksian kepada seluruh dunia, seluruh Indonesia Bahwa inilah persaudaraan sejati sebagai kelanjutan dari dokumen Abu Dhabi Jadi tanggapan pertama itu saya syukur kepada Tuhan Dan yang kedua, mari kita lanjutkan dengan gerakan-gerakan yang kita miliki saat ini Dalam ensiklik fraternity duty yang berarti saudara-saudari semua atau kita semua saudara Yang dibuat 3 Oktober 2020 Bos Franciscus mengajar kita untuk terlibat aktif dalam persaudaraan dan persahabatan sosial dengan siapapun Sebagaimana dicontohkan Santo Franciscus absisi yang menyapa siapapun dan bahkan apapun sebagai saudara dan saudari Sebagai ungkapan nyata kehidupan yang berdasarkan aroma injil berdasarkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan Saya kutip Nomor satu Dengan cara yang sederhana dan langsung ini Santo Franciscus mengungkapkan hakikat dan keterbukaan persaudaraan Yang memungkinkan kita untuk mengakui, menghargai dan mencintai setiap pribadi Tanpa ketergantungan pada fisik Tanpa memperhatikan dimana ia dilahirkan Dan atau berada Seperti kita ketahui Santo Franciscus berkunjung kepada Sultan Malik Al-Kamil di Mesir Untuk membawa misi perdamaian Pertemuan persaudaraan itu memberi pesan kepada dunia saat ini Dan saat itu Bahwa hati suci Karena dekat dengan Allah yang diimaninya Membuat orang yang berbeda Bisa bersaudara satu sama lain Sekaipun situasi dan kondisinya dipisahkan oleh manusia sendiri Maka untuk mengenang momen historis yang membawa warta persaudaraan perdamaian tersebut 800 tahun kemudian Sebagaimana kita ketahui Terjadi pertemuan dua tokoh besar agama Sri Paus Franciscus bersama dengan imam besar Al-Azhar Sheikh Ahmed Al-Tayyib Menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia Dan hidup bersama di Abu Dhabi 4 Februari 2019 Sebagai gaung dari momen kemanusiaan itu Dan tentunya atas usul dari kedua pihak Paus dan imam besar Bapak suci dan imam besar PBB mengumumkan Sebagai mana tadi disampaikan oleh saudari Valentina Sejak tahun 2021 4 Februari menjadi hari internasional untuk persaudaraan manusia Hal ini membangkitkan kesadaran akan persahabatan dan persaudaraan manusia Yang mendorong gerakan kepedulian merawat virus ketidakpedulian Hari internasional untuk persaudaraan manusia Juga adalah tanda bangkitnya kesadaran akan perbedaan budaya dan agama Serta bangkitnya gerakan melalui pendidikan toleransi Dengan menerima dan menghormati perbedaan budaya dan kepercayaan sebagai rahmat Dalam Natal Nasional terakhir kemarin Bapak Menteri Agama menyampaikan kata-kata yang mengesankan dalam sambutannya Untuk menghidupi toleransi dan mensyukuri keberagaman Yang beda jangan disamakan Yang sama jangan dibedah-bedakan Lalu untuk pesan kepada orang katolik Sebetulnya pesan itu kalau tepuh agama itu kepada umatnya Tapi pesannya seharusnya kepada seluruh umat manusia Kepada kita semua Paus Franciscus pernah membuat pernyataan yang mengagetkan Saya percaya kepada Allah Tetapi bukan kepada Allah katolik Tidak ada Allah katolik Allah adalah Bapak bagi semua orang Selipaus kiranya mau mengatakan bahwa Allah yang sesungguhnya Bukan Allah yang terbatas pada kelompok tertentu Terkotak-kotak Allah menciptakan dan mencintai manusia semua Allah juga memberi kesempatan kepada siapapun untuk berbuat baik Sesuai dengan kehendak Allah Tidak ada monopoli untuk perbuatan baik Dalam diri setiap orang apabila dikehendaki Allah Ada kebaikan yang kita patut hargai Jadi bayangkan Kalau Allah terkotak-kotak nanti di surga juga terkotak-kotak Ada surga inubah Ada surga katolik Surga Ya kita imam disitu persaudaraan Maka kehidupan di dunia ini harus mencerimkan kehidupan surgawi Dan terima kasih kepada tokoh agama dan tokoh kepercayaan Yang telah dicontohkan oleh dua tokoh imam besar Tokoh besar Paus Franciscus dan imam besar Dengan penantaran dokumen untuk menghadirkan kehidupan surgawi Yang universal, yang persaudaraan di tengah ini Terlebih lagi di Indonesia ini Dan kita bersyukur dengan lambang bineka tunggal ikan Maka betapa indah kalau kita melihat Melihat keindahan Masjid Istiqal Masuk melalui sana Lalu kita lihat Lalu membuat masuk ke terowongan Silaturahmi Lalu setelah itu keluar melihat kemegahan Katedral Tapi begitu melihat kemegahan Menengok ke bawah Ada lambang bineka tunggal ikan Garuda Pancasila Indah luar biasa Itulah Indonesia Mungkin kalau disitu ada agama-agama lain Jembat terowongan Silaturahmi itu Menjembati Menghubungkan beberapa agama yang lain Dan itulah kiranya keindahan kita Saudara-saudari, bapak, ibu yang terhormat Pandemi COVID-19 Pertemuan hari ini Kiranya makin meningkatkan Persahabatan sejati antara umat beragama di Indonesia Dalam mengatasi masalah kemanusiaan Sebagai gerakan konkrit Mari kita pilih salah satu tema kemanusiaan Yang menjadi contoh kerjasama meningkatkan martamat Indonesia Menyelamatkan bangsa Indonesia Dan semoga bangsa Indonesia ini menjadi contoh Persaudaraan kemanusiaan bagi seluruh dunia Dasarnya sudah diberi Pancasila Lambangnya sudah ada Tinggal kita jalankan dalam hidup sehari-hari Maka bagi kita yang mempunyai hati lebih Mari kita dukung dan doakan Gerakan-gerakan persaudaraan dan kemanusiaan ini Bagi mereka yang mempunyai budi lebih Mari kita pikirkan cara-cara kreatif Untuk memperluas gerakan-gerakan kemanusiaan Bagi mereka yang mempunyai materi lebih Mari kita sponsori Gerakan-gerakan kemanusiaan dan persaudaraan Antara agama dan kepercayaan ini Sebagai akhir kata Pandemi COVID-19 menyadarkan kita akan kebersamaan Sebagai manusia Seperti ditulis oleh Paus Franciscus dalam Fratelli Tutti 32 Tragedi global seperti pandemi COVID-19 Sebenarnya untuk sementara waktu Telah membangkitkan kesadaran Bahwa kita adalah suatu komunitas global Yang berlayar di perahu yang sana Dimana kemalangan seseorang membawa kerugian bagi semua Kita diingatkan bahwa tidak ada yang diselamatkan sendiri Bahwa kita hanya dapat diselamatkan secara bersama-sama Kita yang hadir disini bersama-sama punya komit bersama Mari menyelamatkan bangsa Indonesia Mari menyelamatkan dunia melalui persaudaraan kemanusiaan Sekian terima kasih Terima kasih Mons. Antonius Subianto Mari menyelamatkan Indonesia Mari menyelamatkan dunia Itu dengan toleransi bersama Dari Mons. Antonius Kami juga bergeser kemudian Ke Gus Yasif Untuk kemudian menyampaikan Sebenarnya model dan persepsi Tentang persaudaraan kemanusiaan ini Seharusnya seperti apa Dan kemudian pesan yang bisa membangun persaudaraan kemanusiaan secara real begitu Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami muliakan Bapak Kardinal Sivita Sakanwe Atmat Jaya Para pimpinan agama Yang hadir Hatirin sekalian Pertama kami Menyampaikan salam dari Ketua Umum BPNU Yang sedianya Hadir pada pagi hari ini Tapi karena memang persiapan Acara Hajatan kami Untuk menuju satu abad NU Yang menghalangi Leo Untuk bisa hadir Sehingga pagi hari ini Leo Untuk saya Untuk bisa mengwakili Untuk hadir dalam acara ini Yang kedua Kalau kita bicara tentang Kemanusiaan Sebetulnya yang paling utama Tema pada hari ini Sebetulnya adalah Umat Islam Karena di Timur Tengah Sampai saat ini Kondisi Tragedi kemanusiaan itu Masih terjadi Bahkan Informasi terakhir Diaman Juga terjadi Tragedi kemanusiaan 500 ribu orang Mengalami kelaparan Karena peperangan Yang kita tidak tahu Sebetulnya Perang untuk apa Tujuannya apa Memenangkan apa Dan kalau kita lihat juga Sebetulnya Kenapa ini justru terjadi Ya selain juga ada Di belah dunia yang lain Pertanyaan besarnya Islam ini sebetulnya Adalah agama rahmah Agama kasih Bahkan Kita Bagi umat Islam sendiri Ketika kita Berbicara tentang agama kita Pasti tidak terlepas dari Bahwa Allah Tuhan kami Tuhan kita semua Adalah memiliki sifat Ar-Rahman Rahim Yang makasih Dan itu juga Ditegaskan oleh Allah didam Al-Quran Kitab suci Umat Islam Bahwa tujuan utama Nabi Muhammad Nabi umat Islam ini Dihutus adalah Untuk memberikan kasih Kepada alam semesta Bukan hanya Kepada umat Islam Tapi seluruh Isi Alam semesta ini Termasuk Yang paling utama Karena didam Konsep Al-Quran Adalah Kemuliaan ini Diberikan oleh Tuhan Adalah kepada manusia Maka tentu Kasih ini adalah Kepada Umat Manusia Di seluruh dunia Apapun agamanya Apapun bangsanya Karena itulah Para Hadirin sekalian Kita masih beruntung Ketika kita bicara Tentang Indonesia Yang ada di Indonesia ini Kita masih melihat Bagaimana Bagaimana sebetulnya Islam ini Menjadi Contoh Bagi umat-umat Islam yang lain Bahkan bukan Hanya itu Islam yang ada Di Indonesia Ini Betul-betul Menjadi Teladan Bagi Orang yang ada Di sekitarnya Meskipun mereka Mungkin berbeda Bangsa Berbeda agama Karena itulah Kami Di dalam NU sendiri Kalau kita Bicara tentang Bagaimana sebetulnya Konsep Kemanusiaan Di dalam NU Itu sudah sangat Ditegaskan Di dalam Manuskrip Manuskrip Yang ada Di dalam Nahdlatil Ulama Yang kemudian Ini juga Jadi Landasan Bagaimana kita Sebagai umat Islam itu Harus betul-betul Mengembangkan Konsep Islam sebagai Rahmatan Dila alamin Ini Satu contoh Bagaimana kemudian Ketika dulu Pada zaman Kemerdekaan Ketika Terjadi gesekan Dan bahkan juga Ber Ujung kepada Konflik Meskipun tidak Sampai Perpecahan Kenapa Kiai Hazi Asyim Asyari Kiai Hazi Asyari Rois Akbar kami Pemimpin besar Dari Nahdlatil Ulama Lah Itu beliau Tidak sangat Menginginkan Kemudian Kalau negara ini Mengalami Kehancuran Hanya gara-gara Ideologi Yang diperbutkan Hingga Kemudian Beliau Menyatakan Pancasila Adalah yang Terbaik Kenapa Karena Pancasila ini Kemudian Menjadi Landasan Yang bisa Diterima oleh Seluruh Umat manusia Yang ada di Indonesia Yang bahkan Ini juga Akan bisa Jadi Landasan Untuk Kemudian Bisa Dikembangkan Menjadi Teladan Dan Contoh Bagi Seluruh Umat manusia Di Seluruh Dunia Kenapa Karena Memang Sebetulnya Konsep Dasar Dari 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 Para Kiyai kami Mengajarkan Bahwa Kebinekaan Perbedaan Itu bukan Satu hal Yang Harus Diberdebatkan Dalam istilah Al-Quran 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 Tolong Ini adalah Fitrah Dari Tuhan Itulah yang Dalam istilah Para Kiyai-kiyai kami Mengatakan Yang sama Jangan sampai Dibedakan Yang berbeda Jangan sampai Disamakan Lalu Lalu apa Yang harus Dilakukan Untuk Melindungi Kemanusiaan Yang ada Di Indonesia Ini Inilah Yang juga Kemudian Diupayakan Oleh Para Pemimpin Pemimpin Yang ada Di Nambut Salah Satunya Adalah Bagaimana Pada Tahun 1984 Ro'is Ambi BNO Ketika Itu adalah Kih Ahmad Seti Itu Beliau Membuat Satu Formulasi Teologis Bahwa Ketika Kita Menjadi Umat Islam Itu Jangan Menganggap Bahwa Yang saudara Itu Hanya Umat Islam Ini Dalam Konsep Itu Disebut Ukhuah Islam Ya Saja Tidak Tapi Juga Ada Kemudian Disebut Ukhuah Watonia Dan Ukhuah Basyariah Ukhuah Watonia Ini Adalah Bahwa Kita Sebagai Satu Bangsa Yang Besar Ini Berbeda Suku Berbeda Agama Ini Sebetulnya Hakikatnya Dan Saudara Juga Kenapa Karena Indonesia Tidak Pernah Berdiri Hanya Jika Kita Satu Bangsa Hanya Jika Kita Satu Agama Justru Indonesia Akhirnya Menjadi Berdiri Dan Menjadi Rumah Kita Bersama Karena Kita Adalah Berbeda Berbeda Bangsa Berbeda Suku Dan Berbeda Agama Pahlawan Kita pun Kita Temukan Bukan Hanya Orang Islam Pahlawan Kita Ulama Bukan Hanya Itu Ada Juga Yang Disebut Ukhwah Bashariah Ya Ahmad Sintik Menegaskan Bagaimana Konsep Tentang Ukhwah Bashariah Ini Ukhwah Bashariah Artanya Bahwa Kita Itu Bersaudara Dalam Kemanusiaan Karena Kita Lahir Itu Dari Bapak Yang Satu Dari Ibu Yang Satu Itulah Dalam Islam Disebut Silah Terakhir Silah Itu Menyambungkan Rahim Itu Adalah Rahim Karena Kita Dari Rahim Yang Sama Dari Bapak Yang Sama Dan Ibu Yang Sama Sehingga Walaupun Mungkin Kita Punya Perbedaan Dalam Kurusan Kepercayaan Tapi Dalam Kemanusiaan Kita Adalah Satu Dan Kita Tidak Akan Pernah Bisa Dibedakan Sehingga Ini Yang Perlu Kemudian Ada Upaya Kepedulian Untuk Membelah Kemanusiaan Ini Dan Ini Dia Akan Bisa Terwujud Kalau Kita Tidak Bersama Sama Hadirin Karena Itulah Konsep Besar Yang Ada Di Kiyai Kami Yang Kemudian Akhirnya Itu Dalam NU Kita Tahu Salah Satu Ketua Yang Pernah Memimpin Nakhtatik Ulama Adalah Gustur Ketika Itu Rokis Suryahnya Yang Pemimpin Besarnya Istilahnya Adalah Kiyahmat Sitiq Ketua Tan Fitihahnya Adalah Apa Yang Dilakukan Gustur Saya Kira Tidak Perlu Diceritakan Lebih Banyak Lagi Karena Beliau Sudah Terbukti Bagaimana Agar Kemudian Dialog Antara Agama Yang Ada Di Indonesia Yang Selama Ini Mengalami Kebubuan Menjadi Cair Yang Dulu Umat Islam Merasa Bahwa Ketika Kemudian Masuk Dalam Gereja Dalam Pura Ataupun Dalam Lihara Itu Menjadi Cambung Karena Ada Beban Beban Teologis Akhirnya Kemudian Dicairkan Bahwa Sebetulnya Walaupun Kita Mungkin Berbeda Dalam Agama Berbeda Dalam Kepercayaan Tapi Dalam Kemanusiaan Ada Kita Sama Kita Harus Berkomunikasi Berdialog Kenapa Karena Kita Punya Tujuan Kebajikan Yang Sama Tujuan Untuk Meraih Perdamaian Dunia Dan Khususnya Kalau Kita Bicara Indonesia Adalah Demi Kebaikan Kita Semua Rumah Besar Kita Di Indonesia Menjadi Aman Dan Tenterang Dan Mendapatkan Kedamian Abadi Para Hadirin Sekalian Sebagai Akhiran Bahkan Juga Tahun 2019 Sebelum Terjadi Dokumen Abu Dhabi Itu Kita Juga Tahu Di Indonesia Itu Mengalami Satu Kesekan Gara-gara Politik Apa Yang Dilakukan Oleh Para Kiai-giai Kami Ketika Itu Menjelang Pilpres Itu Cuma Satu Jangan Ngikut-ngikut Orang Yang Mengatasi Napakan Islam Tapi Ternyata Justru Menghancurkan Negaranya Menghancurkan Kerugunan Antara Umat Peragama Hingga Kemudian Munculah Fatwa Yang Pada Tahun 2019 Itu NU Melakukan Munas Musawarah Nasional Dan Konferensi Besar Ulama Ulama NU Seluruh Indonesia Berkumpul Di Banjar Patoman Di Jawa Barat Kemudian Mengeluarkan Satu Fatwa Jangan Pernah Menyebut Orang Yang Perbeda Kepercayaan Dengan Umat Islam Dengan Sebutan Kafir Kenapa Demikian Karena Hal yang Demikian Akan Berakibat Juga Kita Akan Dikafir Kepul Mereka Tapi Sebutlah Mereka Dalam Konteks Sosial Dan Kemanusiaan Bahwa Mereka Adalah Non Muslim Kenapa Karena Hakikatnya Mereka Yang Berbeda Agama Adalah Saudara Kita Di Dalam Kemanusiaan Kemanusiaan Terima kasih.